Pro-4 Encyklopedi Budaya ke Indonesia Surabaya berkreasi Tiada henti Terus mengerti Kedahnya ibu bertindik Akhirlah Wahai pemuda Berjuang malas Naringan Seni budanya bangsa Yang iya ngotong Oh alah Pagi Hari, Senin Bingung cari alternatif Buat bangun rumah Selasa Bingung cari pilihan buat jendela Rabu Bingung cari Model kloset yang bagus Aduh Suamiku tuh kemana tuh sak jane ini Kemarin tak gadekan Udah tak tebus Kok anak kurung suara siki lerek Apa sikilku ini Sikilku ini rincing ke ini loh Padahal ya apa sih Aku bingung aku Aku bingung kayak gini Mau tak jual air rumahku Ganti rumah keong Cik bisa dibawa kemana-mana gitu loh Padahal kak lucu Kak lucu loh Serius kak lucu Aduh Aduh Kemarin itu ada referensi Dari temanku yang namanya Adi Dia bilang itu katanya Mau buat aku Gambar-gambar rumah yang Sekarang lagi viral Yang gak pake cendela Enggak pake atap Enggak pake pintu Masuknya Bim Salabim Tapi ini diwarek ya Biasanya ini kelasan mencungul Aku menyebut Tiga kali Adi 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 Jika disini bingung Hidupku penuh Dengan kebingungan Kamu gak punya cita-cita Apa cita-cita apa Ya untuk mengakhiri Kebingunganmu itu loh Maunya seperti itu Udah minum obat Tapi ya gak Manjur ya obatnya Pak kolek no po Apa Apa sih Apa sih Aku semangat Aduh Nanti kalau kamu mau Gak stres Bajak jalan-jalan aja Gimana Jalan-jalan kemana Ke Eropa Wah Ke Itu belahan dunia Sebelah barat Iya Eropa Iya Nanti kita lihat Naik apa di Naik apa Loh biasa nanti Naik Odong-odong Kita ngeluk sana Aku itu WSWL gak enak Kamu itu loh Aku serius Jangan kemana Gitu loh Biar happy Aku suntuk terus Aku tertekan Kamu itu kan orang kaya Tanahmu luas Di mana-mana Iya toh Kelihatan loh Aku kayak Iya kelihatan Dari kiri Kayak orang-orangan sawah Orang kaya Ngapain bingung Mikir rumah Aku di WA Bolak-balik Model rumahnya Kayak gimana Ayo bingung aku Aku itu kan Anggota keluarganya Ada 10 orang Ya Anak Suami Ibu Bapak Adik Pembantuku 5 Urusin Satu orang Satu pembantu Oh gitu Orang kaya kan Kayak gitu ya Tapi kok bingung Lain gak somb Tapi kok bingung Ya ini omahnya itu Rumahnya itu mau Dimodel Kayak gimana Kan tinggal Mengikuti arah mata angin Set Set Nah Ini omah Pelayangan kok Menurut Mata angin Ya ampun sedek Nah itu Ini loh ada contohnya Kamu tinggal Niruiki lah Isok sih Lama kanan di rumahku itu Yang lagi Sekarang tak tempati ini Itu ada permasalahan Yang gak bisa Dipecahkan Sengketa Bukan sengketa Kak itu loh Airnya itu loh Sering mampet Oh Airnya sering mampet Nah kita Gwlekno tukang Banyu Tapi ke tukang las Puja gede wilan Si ya Tak telponnya Si Tuti 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 tut Tilulilulit Tilulilulit Terus ganti Kok tilut-tilut Halo Salah sambung Oh enggak pun Loh Loh Salah sambung kok betul Salah sambung kok betul Halo salah sambung Iya Ya salah sambung mas Kapa sih ke telepon-telepon Kapa kan Akhirnya tak asali Iki tadi Iya Ada yang disi Ada dimana Aku ada dimana Bangunan ini arsitekturnya Kuno sekali Loh Keberta Ini bukan kuno Ini tuh arsitekturnya Minimalis Oh minimalis Ya apa sih Diung kan kamu Gak paham ambil arsitektur Kayak ini Kayak ada Kayak ini Ya apa sih Aku temannya Kamu temannya tak Iya tak Lombok Bukannya Aku adalah Temanmu Sebentar Kamu tak telepon Kok tiba-tiba Sudah disini tuh ngapain Loh Aku tadi tuh terima telepon Dari salah sambung Loh iya Itu berarti aku Oh ya pantas Say Nomornya wakil Gak gini loh ceritanya ya Aku tuh tadi Lagi berjalan-jalan Keliling-keliling Iya toh Aku ingin mencari tempat Yang bisa Aku jadikan referensi Untuk membangun rumahku Yang sungguh istana itu Lantai 10 Lantai 10 Lantai 10 Lantai 10 Loh Masukai lantai 10 Loh Masukai lantai 10 Oh enggak Kalau aku asli Lantai 10 rumahku Oh iya tak Iya Wih ingin lah Aku tuku rumah Barbie Tuh Sehat tak Lumayan Coba sih rumahmu Mademana Rumahku Lorkidul Lorkidul Kamu mademdi Aku Madem Tenggara Gak cocok Gak cocok Rumahku Mademantem Kalau aku Mademapan Penyetan lah aneh Penyetan Penyetan Itu ya Itu pengaruh loh Rumah itu madem kemana Itu pengaruh Kepada Rezekinya Yang punya rumah Makanya aku tadi Itu ketika aku Menghadap ke kiri Aku menemukan Pak Depokan Menghadap ke kiri Bahasa Itali Menghadap Menemukan Pak Depokan Menemukan Pak Depokan ini Ya kue Akhirnya aku mampir Soalnya kok rasanya itu Aku kayak ditarik gitu loh Auranya itu loh Ketarik ya Iya Korong bayar Koyong bayar tagian Lestrik Makanya ketarik deh Loh kok sosial Kok sosial Ketekan kamu jadi sial Pak Depokannya Hei Kok tau Karena Karena gini loh Rumah itu ada Ada ceritanya Bangunnya itu gak asal-asalan Oh cek tukaran Bok orang Dodo yang bagus yang bagus Enggak aku gak terima Aku memang aku Aku gak suka dodo aku Soalnya ini kursinya itu Kayak kurang Arsitektur gitu loh Loh Kursinya korang arsitektur Gini aja loh Daripada kamu bingung Kamu bingung gak? Sedikit sekarang Kamu bingung ya? Enggak juga Loh bingung kota Bingung 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 Sebentar sebentar Sebelum kita berbingung bingung Kita ini ketemu dimana sih? Sapa dulu sahabat budaya Di obrolan budaya RRI NET Selamat datang kembali Sahabat budaya Ada saya Nindiarima Saya Jody Wanda Saya Rnas Jawati Yang akan menemani Sahabat budaya semuanya Satu jam ke depan Kita akan ngobrol-ngobrol Dengan narasumber Kalau tadi sahabat budaya Mungkin sudah Sedikit mendengar Selentingan-selentingan Mengapa berbicara Tentang arsitektur Malam hari ini? Karena Akan ada seorang Narasumber Dimana akan kita Ajak Berbincang-bincang Mengenai topik Yang terkait dengan Arsitektur Betul Arsitektur Jawa Benar Tapi sebelumnya Sahabat budaya Kembali Saya mengingatkan Untuk sahabat budaya Jangan lupa Karena ini masih masa pandemi Tetap terapkan Protokol kesehatan Menggunakan masker Saat di luar rumah Atau face shield Seperti kita Jangan lupa Untuk selalu cuci tangan Dengan air mengalir Dan atau Membawa hand sanitizer Betul sekali Terus Obrolan budaya Bisa ditonton dimana sih? Dimana aja Ya kan Anda bisa mendownload Aplikasi RRI Playgo Melalui gadget Anda Atau handphone Anda Gawai Anda Ataupun juga bisa Anda Langsung menyaksikan Melalui TV Kabel Televisi TV Kabel Karena RRI Tonton Apa yang Anda dengar Baik Oke Malam hari ini Kita bertiga Sudah riwah Soal rumah ya Kalau Dindi Rumahnya pengennya Ngadop Ngadop Pengennya rumahnya Ngadopsi Bukan Ngadopsi kura-kura Menghadap Kiri dan Kidul Apa Kiri dan Kidul itu? Kiri dan Kidul Selatan Selatan Lor Kidul Lor Kidul Kalau Rina Saya kepengen Menghadap Tenggara Tenggara Ya sudah Unik toh Unik Kalau saya pengen Ngadopnya Ngadop Barat Daya Biasa Biasa Kurang Kurang Ini tidak usah Ini kan katanya Mbak Nindi bilang Mas Jo bilang Kalau mau bingin rumah itu Harus sama Watonnya itu pas Biar rezekinya lancar Kaya ngono Kaya ngono Tapi aku gak tau loh Si Watonmu apa? Watonku Lorororone ku Minggu lagi Lahirnya kemis pon Ya weh Sepertinya cuma kliwon Kamu ya Kita panggil saja Ini dia Cak Ries Handana Waduh Selamat malam Cak Ries Selamat malam Cak Ries Biasanya kayak digameli Disurai Gampang boleh Angel 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 Tapi cari sehat ya Sehat ya Alhamdulillah Harus sehat Jaga protokol kesehatan Siap Begitu dong Senyumnya merekah Seperti buah Simalakama Seperti buah delima Seperti buah delima ya Soalnya gini re Ketemuare ayu-ayu Bundar-bundar Aku ya Angel Cari Angel Ini ngono gak bundar Gimana terusan? Oval Ketemuare ayu Ketemuare ganteng Malah mindar Bundar kabe Bingung Cari Bundar atau gak bundar Itu kan tergantung Ngadepnya Betul 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 Kalau pemirsa Melihat kita mungkin Terlihat bundar Mungkin dari samping sana Kelihat bundar juga Kalau sahabat budaya Nonton kita itu terlihat bundar Coba sahabat budaya Bantakan Tindakan badan sahabat budaya Juga tergantung aplikasinya Nah Itu benar Setuju Setuju Tapi ngomong-ngomong ya Soal bentuk ya Ngomong bundar Soal bentuk ya Bentuk ini kan Memang bermacam-macam Tergantung dari selera Masing-masing Gitu ya Caris ya Nah Teman saya Rina Suciawati ini kan Bingung Dia tuh punya tanah Sa'embrambra 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 Sa'arat-arat Menjawab ke Ca'aris Karena Ca'aris ini seorang Arsitek Nah Betul ya Caris ya ya saya seorang arsitek kalau menggambar seret 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 ada lagunya dulu saya seorang seorang kapiten kapiten itu kapiten waktu kuliah saat ospek disuruh nyanyi lagu itu gimana nyanyinya aku seorang arsitek mempunyai meja gambar kalau menggambar seret 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 suaminya kan karena bertanggung jawab mau beliin itu tadi sebidang tanah tadi untuk dibangun oleh Cak Ries iya betul nggak sakit bidang lu wakil lu yuk oh enak telung atas bidang namanya lu ah telung lu ya ampun bidang penyiaran MSG lu ngatas kok Cak Ries bidangnya banyak lu dia suaminya bidang penyiaran ngeluk belum lagi yang lain-lain oke nah Cak Ries ini kan temen saya ini kan punya tanah yang luas kemudian dia tuh bingung mau gaya arsitek-arsitek itu yang gayanya gaya-gaya Eropa yang lagi gaya-gaya arsitekturnya itu Eropa gitu loh nah sing apa lantai duanya menggantung dari ini model saya kepengen tuh pintunya tuh gak mandorata itu menggantung pintunya enggak kedepan Mas Joe maunya dari atas langsung ceblok terus kolam renangku model tempel sih nganyar oh iya iya vertikal iya kok yang ini Ghi kalau pernah model tempel sekarang Caris mungkin bisa memberikan apa namanya wawasan wacana juga untuk kita semuanya sebelumnya gini Caris mungkin sebelum kita membahas ke arah ke sana ya Caris ya kenapa arsitektur Jawa coba begini kita sebagai orang Jawa sebetulnya kita ini kaya akan teknologi oke jadi bangsa kita itu bangsa yang cerdas jadi sejak tahun 800an bahkan sebelum tahun 800 bangsa kita sudah bisa membangun candi oh iya bayangkan bangunan lantai 10 lantai 7 tidak menggunakan semen tidak ada konstruksi bangunan bahata ditumpuk batu ditumpuk jadi teknologi bangsa kita pada waktu itu sudah luar biasa hebat bayangkan candi borobudur sampe lihat candi borobudur megahnya luar biasa padahal pada waktu itu peralatan teknologi rancang bangun belum sehebat sekarang jadi arsiteknya menggambar pakai apa waktu itu kan mesti jadi pertanyaan kemudian bangunnya bagaimana kan gitu jadi malah ada cerita-cerita legenda bahwa candi berambanan dibangun dalam waktu satu malam dibangun oleh jin nah ini yang perlahan-lahan harus kita hilangkan memang baik itu cerita rakyat cerita legenda tapi dibalik itu sebetulnya ada sain dan teknologi jadi bangsa kita sudah canggih sudah pandai membangun pada waktu itu bayangkan bangunan candi perambanan itu kalau sekarang dilantaikan gitu ya disamakan dengan apartemen dan hotel itu kira-kira lantai 10 lantai 15 tingginya tingginya tapi pada waktu itu tidak menggunakan semen tidak menggunakan beton hanya batu-batu yang ditumpuk dikasih bahan aditif namanya brajalepa atau brojolepo brajalepa ini sebuah aditif yang digunakan oleh nenek moyang kita untuk menumpuk-numpuk merekatkan bata itu nah jadi sebenarnya itu sudah ada zaman dulu ya ada zaman dulu itu sudah canggih bangsa kita saya itu pernah baca artikel di bukan pembangunan candi tapi pembangunan sebuah benteng di luar Jawa di daerah Kalimantan begitu dia itu dibangun dengan menggunakan telur pakai bahan-bahan yang dicampur pakai olahan begitu nah itu memang seperti itu atau bagaimana? begini jadi mahasiswa-mahasiswa arsitektur dan teknik sipil sekarang sedang mengadakan penelitian laboratoris material apa yang digunakan pada waktu itu jadi benar-benar sedang dipelajari yang nantinya bisa kita aplikasikan ke keadaan sekarang ke dunia arsitektur modern jadi tidak belajar dari arsitektur kuno untuk diimplementasikan ke dalam arsitektur modern jadi pada waktu itu sudah ada campuran jenengan semua kalau lihat candi itu di malam hari pada saat bulan purnama itu akan kelihatan mencorong candi itu kelihatan coba foto-foto di google itu ya kalau lihat candi perambanan, candi borobudur, candi mendut itu kalau malam hari bulan purnama mencorong itu kenapa itu? nah itu ada yang namanya aditif berajalepa tadi jadi semacam coating oh kalau zaman sekarang modern ini ngertinya coating gitu ya iya jadi permukaannya di coating semua supaya kelihatan mencorong sehingga kelihatan lebih bercahaya glowing gitu ya glowing jadi kalau Mbak Nindi pakai mask up itu kelihatan glowing jadi bangsa kita pada waktu itu yang pertama sudah mengenal yang namanya teknologi yang kedua estetika yang ketiga proporsi jadi uang itu dikasih andeng-andeng kecil disini kan kita wah coba nih andeng-andengnya sama ini demikian juga dengan bangunan mereka membangun dengan estetika yang tinggi proporsi yang pas dituluk itu uang demikian juga seni, seni patungnya lihat relief-reliefnya itu luar biasa sempurna penggambaran anatomi tubuh itu sempurna sekali kalau dipikir-pikir makanya kenapa arsitektur Jawa gitu ya Caris karena memang arsitektur Jawa ini kalau diulas dari dunia arsitekturnya sendiri aja enggak bakalan cukup waktu satu jam gitu itu kalau kuliah tiga semester tiga semester artinya satu setengah tahun tiga semester iku kurung le T.A oke nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang arsitektur Jawa apakah masih cocok kalau kita gunakan di rumahnya Rina nanti kalau kita aplikasikan sekarang ke rumah-rumah modern gitu ya nah Caris biar gak tegang gitu ya kita mau mendengarkan suara merdu dari kakak saya Mbak Purbandari silahkan Sambung rosok karo tonggo iku penting anjang sono iku ojo di lalek no tonggo iku kantini tulur seng adok mula tonggo ojo di sepele no mongsa sici tak rusok iku kakenya tulur sebu isi rumbung sok kurang sakti iku tutu wang ke terdas kapan sakti iku tanpa mongsa tambah kadang seng kong rosok karo tonggo iku panting anjang sono iku ojo di lalek no tonggo iku kantini tulur seng adok mula tonggo ojo di sepele no mongsa sici tak rusok iku kakenya tulur sebu isi rumbung sok kurang sakti iku tutu wang ke terdas kapan sakti iku tanpa mongso tambah kadang Oke Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI NET Terima kasih Mbak Pur Iya baik kita masih bersama di obrolan budaya dan Cak Riz Handana kali ini akan mengajak kita untuk mengenal tentang arsitektur Jawa Cak Riz arsitektur Jawa itu kan syarat dengan makna ataupun juga relief-relief yang bernuansa Jawa namanya saja arsitektur Jawa Nah dalam pemilihan konsep rumah atau bangunan saat ini arsitektur Jawa ini masih cukup diminati tidak sih? Ya jadi begini kalau kita bicara arsitektur Jawa memang syarat dengan filosofi syarat dengan pitutur syarat dengan sanepo jadi ngerti nggak sanepo? Itu yang mau saya tanyakan Cak Insya Allah saya tadi tahu Sanepo Nikunoko Sanepo itu adalah? Ya sanepo itu sesuatu yang dikiaskan Iya simbol-simbol begitu Simbol-simbol gitu ya Jadi kalau tadi saya cerita bangunan era Mataram gitu ya ada lagi nanti di era Majapahit era Majapahit itu sudah teknologinya lebih tinggi lagi karena pada saat Majapahit itu kita sudah bisa membuat terakota jadi bangunan candi-candinya dari batu bata arsitektur bangunan rumahnya juga sudah mulai menggunakan bata Jadi kalau konsep arsitektur Jawa arsitektur Jawa itu konsepnya beda dengan arsitektur modern kalau di arsitektur modern itu rumah sebagai tempat berlindung Jadi kabelnya kutu nggak kebeton cendelanya ya nggak oleh malek tadi Mbak cendelanya nggak oleh malek cendelanya kutu proporsi kutu tepat gitu ya Tapi kalau di arsitektur Jawa itu konsepnya rumah sebagai tempat berteduh Jadi kalau orang Jawa kan matur Neng du nyomeng mampir ngumpi Jadi rumah itu hanya sekedar untuk berteduh Jadi bangkanya di rumah Jawa itu ada yang namanya pendopo Jadi kalau konsep tata ruang rumah-rumah Jawa Memang dibutuhkan tanah yang luas Di era modern sekarang Rodo Angel Kalau harus persis konsep arsitektur Jawa gitu Rodo Angel Harus punya tanah yang luas gitu ya Tanah saya ini ada RSS 6 x 12 Nah Iya toh? Iya, iya, iya Iku ewe selarang cari Luarang Iku ewe selarang Iku ewe selarang Jadi halaman orang Jawa mesti luas Harus jembar Jembar pangapurani Oh Orang Jawa luas Luas hatinya Hatinya memaham Kemudian kalau di konsep Jawa ada di halaman pertama Yang pertama itu ada namanya regol Jadi di rumah Jawa itu kalau sekarang git Oh Wah bahasa kerennya git Gitu 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 Gerbang gitu ya Gerbang Kalau di Jawa ada Kalau sekarang kan musimnya dikasih apa namanya ini Itu flower git Bukan Bukan Flower git Yang kayak Eropa Caga Caga Abis gampangannya caga Ya pilar Ya pilar Caga ya Jadi kalau di Jawa ada yang namanya regol dulu Setelah regol itu di Jawa itu ada namanya langgar Orang Jawa kan kalau sembayang kalau memuja itu di depan itu dibuatkan langgar Langgar Setelah langgar ada namanya gedokan kalau zaman dulu kalau zaman sekarang garasi Oh Karpot Karpot Gedokan itu tempatnya kuda kandang ejaran Oh Jadi di halamannya itu mesti ada yang namanya gedokan 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 Setelah gedokan ada namanya pendoko Ya Jadi kalau di zaman sekarang masih banyak diadopsi di kantor-kantor pemerintah Di kecamatan-kecamatan di kelurahan itu kan ada juglunya kemudian ada pendoponya Pendopo itu ruangan yang terbuka Baik Jadi ruangan terbuka tidak ada dideng-didengnya Digunakan sebenarnya untuk apa filosofinya cari? Filosofinya untuk marak sebo jadi untuk menerima tamu Oh Jadi kalau rumahnya para pejabat orang-orang nengrat gitu pendopo ini sebagai tempat moro sebo Jadi tempat orang soan Jadi bertamu Rakyat biasa itu sebagai ruang tamu Jadi tempat kita menerima tamu Tapi juga bisa dijadikan untuk latihan gamelan Latihan tari-tarian itu di pendopo Di pendoponya Ya pasti ada pendoponya rumahnya orang Jawa itu ada pendoponya Karena untuk menerima tamu Kemudian setelah ada pendopo di belakangnya itu ada namanya peringgitan Peringgitan Apa itu peringgitan? Nah peringgitan itu tempatnya nanggap wayang Oh Wayang itu kan ringgit Nah jadi kalau di orang Jawa zaman dulu Mesti tahu nanggap wayang Iya, iya, iya Semua rumah pasti wis tahu Oh wis tahu, wis tahu Dan mungkin wayang pada waktu itu kan tidak semewah sekarang ya Kalau tanggapan wayang sederhana tetapi penuh makna Jadi di rumah-rumah orang Jawa ada yang namanya peringgitan Jadi tata ruangnya mesti begitu Makanya kenapa rumah-rumah Jawa itu selalu harus luas Ya, kalau di zaman sekarang apakah konsep tata letak rumah-rumah Jawa ini tidak bisa diimplementasikan dalam rumahnya orang-orang modern? Bisa, sama Jadi kalau di rumah-rumah sekarang ini kan ada teras, ada karpot, ada garasi, kemudian ada ruang tamu Itu sama sebetulnya konsepnya Setelah itu ada ruang keluarga Kalau di Jawa ada yang namanya ada dalam jeru Dalam jeru, dalam jeru itu ruang keluarga Baik Nanti setelah dalam jeru ada yang namanya sentong, sentong kiwo, sentong tengah, sentong tangan Kalau zaman sekarang, kalau di zaman apa? Kamar Ya, betul Sentong 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 itu kamar Jadi ada kamarnya, kamar-kamarnya seperti sekarang Ada ruang keluarga, kemudian ada kamar utama, ada kamarnya anak-anak, ada kamar pembantu, ada dapur dan sebagainya Kalau di zaman dulu, tata letak rumah Jawa itu dapur namanya ada pawon Ya Ya, ada pawon Kemudian ada ruang makan, ruang makan itu namanya kalau di Jawa gadri Gadri Ada tuh restoran namanya gadri gitu di Jogja Itu maksudnya ruang makan Ruang makan Harapan saya, anak-anak muda itu ya ngerti ya sosialisasi tentang budaya-budaya Jawa Termasuk arsitekturnya ya Jadi sentiara nih gadri itu apa Taris Ini tadi kan Taris menyampaikan bahwa idealnya rumah Jawa itu ada bagian-bagiannya Ya Terus ini juga sama seperti rumah-rumah di daerah lain Ya kan ada rumah batih yang dimana disitu ada beberapa keluarga besar Nah rumah adat Jawa atau arsitektur Jawa ini apakah juga menunjukkan status Stratas sosial seseorang yang mendiaminya Misalnya kayak Pak Lura atau Pak Cari itu harus seperti ini Ataukah rumah pada umumnya masyarakat ada beberapa tingkatan sosial atau apa gitu Iya jadi memang jadi di konsep arsitektur Jawa itu ada rumah rakyat Jelata Rumahnya para bunggawa, rumahnya orang-orang Nengrat itu ada-ada sendiri Jadi tapi secara garis besar hampir sama Secara garis besar hampir sama Jadi bedanya disitu kalau rumahnya priayi itu beda Beda Kalau di konsep arsitektur Jawa interior desainnya pun juga berbeda Antara interior rumahnya orang Nengrat sama interior rumahnya orang rakyat Jelata akan berbeda Karena disitu ada furniture-furniture Kalau bendaranya lagi duduk di atas Poro abdi dalem itu duduk di depan gitu Duduk lesean di bawah, ditikar ataupun langsung di lantai begitu Jadi kalau rumahnya orang-orang desa ya tidak Ya langsung ada meja kursi kayak begini kita langsung bercengkerama Oh saya juga mau tanya Kalau orang-orang kata bapak ibu ya Kalau mau bangun rumah itu harus lihat pasaran hari Nah betul Jadi kalau di konsep Jawa itu ada namanya fastu sastra Fastu sastra ini kalau di konsep zaman sekarang itu feng shui Jadi ada petungannya Jadi ada yang namanya dari fastu sastra Kemudian nanti ada fastu citra Jadi citra bangunan ini akan mencitrakan si pemilik rumah Kalau dalemnya poro pria aja itu ya Ketok muagrung-muagrung mewah Di delok itu mencorong Nah itu ada petungannya Jadi cara menyusun reng usuknya Kemudian tumpang sarinya Tumpang sari ini Ornamen-ornamen ukiran di Joglu Kalau panjeningan masuk rumah Joglu Atau di Lagi berkunjung ke rumah Joglu di Jogja itu ya Lihat atas Ini ada ukiran-ukiran yang namanya tumpang sari Itu namanya tumpang sari Ya itu yang membedakan strata sosialnya juga Kalau tidak Kalau misalnya dia adalah rakyat biasa berarti tidak ada Nah rakyat biasa tidak ada Ya biasanya untuk rakyat-rakyat biasa itu model-model Joglunya Joglu Limasan Jadi Joglu Limasan ini sederhana sekali Ada kotaknya saja Tapi di atas ini tidak ada ukiran-ukiran yang remit Ukiran-ukiran yang rumit gitu Oh baik-baik Kemudian kok ada petungannya ada Jadi orang Jawa ini kan religius sekali juga ya Orang Jawa religius bagi manembah Pada saat fondasi saja kita mau fondasi sepakat Itu ada tumpangan juga Ada selamatannya Supaya bangunan yang akan dibangun ini memberikan keselamatan Kepada calon penghuni rumah Kepada yang tukang yang mengerjakan Kepada tonggota paro memberikan manfaat yang positif Jadi diselamati Nanti pada saat bangunan itu sudah sampai pada atas juga Ada selamatan lagi Nanti pada saat mulai dihuni pertama ada selamatan lagi Terutama pada saat naikkan kuda-kuda Naikkan kuda-kuda itu naik konstruksi atapnya Jadi pada saat konstruksi atap naik Itu ada tumpangannya yang ada upacaranya tersendiri Kuda-kuda gitu ya Karena disitu orang akan memasang paku emas Akan memasang uborampe Untuk selamatan Jadi paku emas ini harapannya akan mencorong emas itu Mbak Nindi kalau pakai giwak emas kan kelihatan tambah cantik Tambah mencorong Demikian juga rumah Kalau dipasang paku-paku dari emas itu rumahnya diharapkan bisa mencorong Kelihatan Dalam bahasa Italia itu mak celorok Ada estetuan Berarti Caris itu apakah memang masih digunakan hingga zaman sekarang ini secara arsitekturnya tadi menggunakan paku emas? Masih Masih ya? Masih 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 digunakan karena itu bagian dari kebudayaan kita Bagaimana kita nguri-nguri budaya Jadi budaya itu ya orang yang gamelan karena wayang Busana kemudian arsitektur Banyak hal yang kita bisa belajar Jadi selain bangunan juga Tata cara-tata cara Tradisi-tradisi Selamatan-selamatan tadi itu Ada tahapan-tahapan Ada Rumah ini siap huni gitu ya Jadi kan tadi lahirnya Jumat Legi Bagaimana kalau Jumat Legi? Rumahnya harus menghadap kemana Itu ada petungannya Jadi semua harus dipetung Oh Jumat Legi ini semini Berarti gak semarangan gitu ya Caris ya? Iya oh tidak Kalau arsitektur Jawa Nanti kalau pun terpaksa Wah tapi duene tanam ademire nih pak Nah itu biasanya ada syarat tertentu yang bisa diambil Umpamanya Umpamanya rumah jendengan terpaksa hadapnya kutungalor Terpaksa kutungalor Ya ada semacam syarat yang harus dipenuhi Umpamanya nanti selamatannya ada ubur rampe ini, ini, ini Kemudian secara fisiknya juga ada Rumah itu harus ditanami pohon asam di depannya Atau ditanami pering kuning di depannya gitu Nah itu secara Science teknologi juga ada Maksudnya Kalau rumah menghadap ke utara ya Kemudian angin sering bertiup dari barat Utaranya kena gitu Harus ditanami pohon-pohon besar Supaya mereduksi angin Oh menahan gitu ya Menahan angin Kencang masuk ke rumah Iya Jadi semuanya bisa di Apa ya Diilmiahkan Jadi ketika itu memang Para arsitek-arsitek Jawa Ketika itu memang sudah sangat memikirkan akan hal itu ya Sehingga mengerti Mengerti sampai sejauh itu Soal dampak ataupun juga efek dari Pembangunan rumah itu sendiri Tapi kita juga ingin tahu bagaimana dampak dari Anda yang mendengarkan obrolan kita malam hari ini Apakah Anda pun juga punya pertanyaan Silahkan kita bisa tampung pertanyaan yang Anda Kirimkan kepada kami melalui 089602 Satunya tiga kali 968 Via WhatsApp Caris Kalau tadi sudah disenggol sedikit mengenai menghadap Apakah di zaman dahulu Arsitektur-arsitektur pembuat cagar budaya Pembuat candi-candi Itu juga memikirkan untuk menghadap kemana Oh sudah Jadi kalau candi itu Harus menghadap ke Gunung Mahameru Jadi ada Sampai tidak usah ke candi ajak Kalau ditanya orang Oh candi buru buduri Semua candi ya Di Jawa Tengah atau di Jawa Timur juga Semua di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu ada arah Jadi ada arah yang harus dihadapkan kemana Itu kenapa harus menghadap ke Gunung Mahameru Karena para dewa-dewa bersemayam di sana Oh itu filosofinya ya Ya filosofinya begitu Jadi harus menghadap ke sana Karena dewa-dewa bersemayam di sana Karena bangunan candi-candi pada waktu itu Candi-candi ini kan memang untuk persembahan ya Untuk sembahyang gitu ya Makanya pada saat sekarang ini Saya kalau berkunjung ke candi Saya pasti menghormati Menghormati karya leluhur itu Bagaimana leluhur itu menciptakan bangunan itu Jadi kalau ke sana saya ya Mesti enggak katoan cekak Saya berusaha mengangguh ageman Johor Karena menghormati Iya salah satu menghormati Tapi kan memang itu kan ada syaratnya ya Memang kalau mau masuk ke cagar budaya itu Biasanya memang harus berpakaian sopan kan ya cairan Iya ada Tetapi di era modern ini kan Orang karepedewi Masih ada yang Jadi kadang ya katoan cekak Masih ada yang enggak ngereken gitu Tourist-tourist itu Sebetulnya di bangunan-bangunan yang heritage Yang termasuk bangunan dilindungi Kemudian di wisata-wisata budaya Itu kita harapkan kita bisa berpakaian Atau kita berdandan seperti orang yang di sana Baik-baik-baik Oke nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Tentang arsitektur Jawa Karena menyenangkan ternyata ya Bicara tentang arsitektur Jawa Siapa tau juga anda ingin Membuat rumah anda semakin lebih asri dan bawa hoki Nah Atau mau membuat rumah anda jadi tingkat 10 Kayak rumah berbisa ya Atau tingkat 6 Seperti rumahnya Rina ke bawah Cikur ke bawah ya Ya udah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ya tapi sebelumnya sahabat budaya kita dengarkan dulu Suara merdu dari Ning Perbandari dan rekan-rekan kita Silahkan Ning Terima kasih 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Putri Banyuwangi judulnya yang gini Putri Banyuwangi Putri Banyuwangi Lagunya Putri Banyuwangi tapi aku gak dikayak banyu Oh tenang saja Tenang saja Nanti di belakang udah tak siapin prasmanan Siap Di belakang sudah ada banyu kolam Banyu ke logo Kolam renang zaman sekarang Ditemplek Ya ini Senang sekali ya kita bisa Berbincang dengan salah satu Narasumber yang luar biasa Caris ya dan ini ada WA yang sudah masuk Oke baik Kita langsung saja Baca dulu Kakak Joe Dari Selamat malam dari Salma di Rungkut Surabaya Selamat malam Narasumber Saya mau tanya nih Apa yang dimaksud dengan rumah tusuk sate Dan bagaimana peruntungannya secara Jawa Karena yang saya tahu secara ilmu dari Cina Rumah tusuk sate itu tidak baik begitu Kalau dari Jawa bagaimana Arsitekturnya bagaimana Terima kasih ya Mbak Salma ya Terima kasih Mbak Salma Maturnuun Mbak Salma Sugengdalu Rahayu Jadi begini memang rumah tusuk sate itu Kalau diilmiahkan Pada zaman dulu itu Orang Jawa itu kan Niteh kereta Niteh dokar Dan mobilnya sekarang ya Naik kuda Jadi kalau rumahnya itu pas Di tengah yang tusuk sate Kuda itu sok kebablasan Jadi nabrak omai Dari sisi ilmiahnya begitu Demikian juga pada saat sekarang Kalau rumah tusuk sate itu jeleknya begitu Kalau orang lali ngerem Dan kebablasan Bablas omai Yang kedua Ke bulldozer akhirnya Itu namanya bukan Itu bukan ke bulldozer Apa Kenek rilen Di rumah tusuk sate juga demikian Narang angin itu buah Teri orang karu-karu Makanya di Kalau terpaksa Terpaksan jenengkan harus Beli tanah Kena tusuk sate Memang rumah tusuk sate itu Harganya murah Paling murah Ya Ya kebetulan saya Detula nomas Tahu Saya gak beli nanti Jadi gitu Karena Itu tadi ya Karena banyak yang gak baik-baik Ya termasuk Kalau tusuk sate Dipakai untuk usaha Bagus Karena dari beberapa sudut pandang Kan bisa melihat Oh iya Masa kelihatan Ini kelihatan Kalau jenengkan bikin toko Di rumah Atau bikin cafe Bikin warung Itu dari Di arah mana saja Kan bisa melihat Dari arah sana bisa Arah sana bisa Arah lurus juga bisa Oh gitu Jadi lebih baik Kalau bangunan Tusuk sate Itu untuk usaha Iya untuk usaha Di konsepsi Hongshui juga demikian Sama Jadi baik Untuk Kalau untuk tinggal Rasanya tidak Oh gitu Tapi untuk bisnis Untuk bisnis bagus Bagus Oh jadi bukan karena banyak Hal-hal supernatural ya Oh tidak Karena kan Jujukan Jadi nanti kalau ada Demet Gimana dong Tidak ya berarti Tidak Jadi saya melihatnya Dari sudut pandang ilmiah Jadi sudut pandang teknologi Kalau dari sains Ya itu arah angin Kemudian Kendaraan yang nyelonong Dan sebagainya Kalau untuk usaha Memang bagus Karena sudut pandangnya luar Bisa dari mana saja Terima kasih Mbak Salma Yang kedua dari Romy Di Kediri Wow Hai kediri Selamat malam Kediri apa kabar Ini soal Apa namanya penempatan Arsitek Jawa Ya kan Kenapa orang sekarang ini Lebih memilih Menggunakan arsitek Dari luar Maksudnya dari barat Ya Mungkin karena konsepnya Lebih minimalis Sehingga lebih mudah Dibuat Begitu ya Kalau Jawa kan ribet Lebih mudah diaplikasikan Lebih mudah diaplikasikan Ya Nah kalau Jawa kan ribet Nah ribetnya seperti apa Arsitek Jawa itu harus seperti apa sih Saratnya itu loh Cak Riz Begini Ada apa Mungkin ada patung di depannya Ada candinya Atau ada Gapuronya Harus begitu Tapi sampai Harus ada kocengnya Gini-gini Tadi bilang patung Ngelirik Mbak Nindi Lah iya makanya Cari Sajarnya kan aku Yorodok Ya apa Gak patung Gak patung Gak patung Kendang Bodoai Bodoai Saya tidak bermaksud Maksud saya itu Gaburo Tadi Gak Gak Begini Gimana harus ada seperti itu Atau bagaimana Kalau arsitek Jawa ini Kenapa Orang sekarang Cenderung Memilih Bangunan yang Arsitektur minimalis Arsitektur modern Jadi Di arsitektur modern Itu memang kan Rumah ini Untuk tempat berlindung Zaman sekarang Ini kan Konsepnya Untuk berlindung Jadi Kalau zaman dulu itu Untuk bertaduh Bedanya Bedanya begini Kalau ditanya gini Gak apa-apa Saya ini Dwi Piyak Oma ele Pokok Orang desa Kalau ditanyakan Pokok Dari hujan Dari hujan Untuk bertaduh saja Tapi kalau konsep-konsep Rumah modern Itu rumah Sebagai tempat berlindung Jadi harus aman Nyaman Gitu kan Jadi Mesti ada Pageri Kemudian tembok Kutuboto Kalau di Jawa kan tidak Jadi Kalau tadi Dibilang arsitektur Jawa rumit Sebetulnya tidak Lebih ringan Oh justru lebih ringan Lebih ringan Justru Tadi kalau saya cerita ya Pendopo Pendopo itu orangnya temboknya Orangnya apa-apa Tidak ada lawangnya Pendopo itu terbuka Tanahnya yang mahal Jamis Bukan itu Kayak ini berarti Mas Joe Ini kan tidak ada pintunya Tidak ada lawangnya Tidak apa-apa Tapi malingnya Loh Karena konsep rumah Jawa Adalah Hayu Hayem Hangayomi Konsepnya itu Kayaknya Hayu Rumahnya harus hayu Cantik Oh itu cantik Hayu Bukan meden-meden Ini tonggol ya Hayu 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 Jadi rumah Jawa itu Hayu Hayu Yang kedua Hayom Hayom Jadi orang yang bertado Berlindung di bawahnya itu Hayom Hayomi Ngayomi Oh gitu Ada filosofi juga ya Ada Habis itu Hayom Hayom Siapa yang tinggal disitu Hayom Berarti kita masih yang pertama Hayu dulu Hayu pergi yuk Hayu Belum Belum hayom Cari dia belum Ayo cari rumah yuk Hayu Kalau sudah gitu Hayu Oh jadi begini Jadi justru malah konsep arsitekturnya Lebih Lebih Ini ya Berarti kalau sebenarnya Arsitektur Jawa Di aplikasikan ke modern sekarang ini Bisa Tidak mengeluarkan banyak biaya Seperti misalnya arsitektur modern ya Mama gini ya Sekarang Tembok-temboknya mengacu pada arsitektur modern Ya Stilnya Stil minimalis yang sederhana Tapi Dengan arsitektur modern Ya kan Cengkorongannya kita arsitektur modern Tapi Cengkorongan itu apa? Jangan cepat-cepat ya Kembalian Ukir-ukiran kayunya Itu sudah Mencitrakan Jawa Makanya kalau di Bali itu ada regulasi Yang sudah bagus itu di Bali Jadi arsitekturnya sangat bertahan Kalau di Bali Menjenengan kalau pergi ke Bali Kalau naik mobil ya Mulai dari Gilimanu Sampai Denpasar Sampai ke Kintamani Itu suasananya kan beda? Suasananya seperti di Bali ya Maksudnya rumah-rumahnya beda Beda karena apa? Karena disana arsitekturnya benar-benar dipertahankan Dijaga Iya Benar-benar dijaga Ada regulasinya Dari pemerintah mengeluarkan Kalau kita melakukan izin menirikan bangunan IMP Itu bangunannya harus ada ciri khas Balinya Ya Entah itu atapnya Entah ornamennya Entah tata ruangnya Itu harus ada Balinya Mantap itu ya Sehingga apa? Kalau kita berkunjung ke Bali Sangat beda kalau kita ke Jogja Suasaranya beda dengan di Jawa memang Kalau di Jogja di tempat-tempat tertentu ya Cari sih ya Dengan pergi ke Jogja Ke Semarang Ke Surabaya Kodok Tapi kalau di Bali beda Iya Dan di Bali juga begitu Bangunan tidak buruk high-rise building Gak ada sana high-rise building Oke Lantai 10, lantai 15, 20 Gak ada Yang ada adalah Setinggi pohon kelapa Setinggi pohon kelapa Itu sudah ada regulasinya Itu ada regulasinya Nah kalau di Jawa Ataupun di Surabaya Ini ada regulasi kayak gitu kan Oke yang sudah High-rise building gak apa-apa High-rise building juga boleh Tapi konsepnya Coba pakai konsep arsitektur Jawa Hmm Kornamennya Kornamennya Bentuknya Landscape-nya Gak wanin deh Kayak ikut nih nanti jaris Apa namanya itu Yang ukirannya itu loh Kalau di high-rise building Nah Konsep arsitektur Jawa Nanti bisa diakal Arsitektur kan nake hakal Nah bener 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 Ini menarik sekali nih Ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya Dari Rika di Gersik Selamat malam buat Rika Iya Di Gersik dia menanyakan bahwa Menurut saya Arsitektur atau Ornamen begitu Arsitektur Dari semiring ornamen Jawa Ini sangat Mahal Dilihat dari Kualitas Bahan yang digunakan Kalau mau bagus Ya kan Misalnya Pemilihan kayunya Nah itu dia Nah itu apakah Apakah memang seperti itu Mungkin Kelihatannya simple Tetapi dari Bahan-bahannya Kayunya harus kayu yang bagus Dan rata-rata memang kan Kalau arsitektur Ornamen Jawa itu Harus handmade ya jaris ya Begitu Nah itu gimana jaris Tanggapannya Ya seperti pada Apa namanya Di Jawa Timur ini kan Jerbasuki Mowope Nah tadi Kembali lagi ke sana Kalau ingin sesuatu yang Perfect sesuatu yang Bagus Ya Onurgo Onurupong Tapi paling tidak Sebetulnya Semua itu Bisa diakali Makanya Kalau bangun rumah Jangan nyeluk tukang Nyeluk tonggo Nyeluk arsitekt Oh iya Oh iya Maksudnya neng Tonggo Tiba Arsitekt Oh iya Jadi maksudnya begini Maksudnya begini Jadi kalau kita Memanggil arsitek Arsitek itu akan berpikir Tentang desain Ben murah Piye Ben api Piye Ben pena Piye Sesuai dengan budget Sesuai dengan budget Sesuai dengan keinginan Oh aku pengen Arsitektur Jawa Neng Murah Ya Bisa sebetulnya ATM ATM adalah Ape tur murah Ape tur murah Ape tur murah ATM Jadi memang Memang kalau dilihat dari sisi arsitekturnya Bahan-bahannya Bisa jadi kok bangunan yang Sekarang itu lebih mahal Dibandingkan bahan dari arsitektur ini ya Dari Jawa ya Iya bisa Jadi Semua bahan-bahan Kita bisa Pergunakan bahan yang Harganya murah Tapi secara estetika Itu masuk dengan keinginan Secara konsep arsitektur Jawa Masuk dengan keinginan Dan gitu Jadi Jadi mahal itu relatif Oke Baiklah Kalau begitu Nindi Iya Mau tanya apa nih Nindi kan sedang membangun sebuah rumah Mungkin biasanya mau gaya-gaya Jawa Oh iya Dikasih Butoh Ijo depannya Oh saya enggak Ya ngapain ya si Butoh Ijo Lalu ada Butoh Ijo di dalamnya Ngomong cewe loh ya Aku kalau Ya sudah kalau gitu Kita lihat dulu sebentar Anda jangan bergeser dulu Tetap bersama kami di obrolan budaya R.R. Inet Oh Tadi kita sudah Oh sudah ya Iya Kita sudah tadi dengerin Mbak Purbandari Oh gitu Iya Sekarang untungnya kita dengerin cari selagi Untuk Apa namanya Memberikan Apa ya Sedikit Sedikit Pencerahan kepada Kepada anak-anak milenial Itu kan sekarang itu kan Namanya generasi milenial kan Kalau mau cari kerja Dia kalau misalnya merasa fresh graduate Pengennya gajinya yang cukup Cukup beli rumah Beli mobil Iya Karena untuk beli rumah Beli mobil Karena anak zaman sekarang tuh Justru pemikirannya semakin maju ya Jaris ya Mereka ingin Pokoknya gimana caranya Kalau aku kerja Aku bisa nabung buat beli rumah Nah tapi Yang namanya rumah itu kan sekarang Banyak sekali Ada harga Ada rupa Seperti yang Yang jengan katakan tadi ya Tapi apabila dia misalnya Dipeksa Sampai orang tua Pokoknya Oh my god Kudu Wonsep Jawa banget gitu misalnya Ya kan Itu seperti apa Jadi yang dimaksud dengan kita nguri-nguri Hanya dengan memiliki tata ruang dari arsitektur Jawa Jadi kalau ada tamu masuk rumah kita gitu Mas kerasa Wih ini kayak omah emang jawa ya Sentuhan-sentuhannya Sentuhan-sentuhan interiornya Jadi arsitektur Jawa itu masih sangat bisa diaplikasikan gitu ya Dengan arsitektur modern ya Jaris Baik kalau begitu Jaris terima kasih waktunya bersama kami Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya Nanti kalau ada kesempatan yang lebih baik lagi Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Jaris Jangan bosen-bosen ya Ngobrol sama kucing Kenendang Rinda jangan galau lagi ya Aku gak galau aku sudah mikir Kamu sudah mikir ya Buat seperti apa Oke Baiklah kalau begitu Sahabat budaya sekali lagi kami ingatkan Untuk di masa pandemi ini Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan Dan tonton selalu RRI net melalui aplikasi RRI Playgo Download di App Store Ataupun Google Play Store Sahabat budaya semuanya Baik terima kasih Nindya Rima Saya juga di Yuanda Rinas Jawati Saya Riz Handono Pamit undur diri Sampai jumpa Salam Budaya Budaya Berkomandang ensiklopedi budaya Pro-4 RRI Surabaya Berkomandang ensiklopedi budaya Berkomandang ensiklopedi budaya Ke Indonesia Ke Indonesia Ke Indonesia Berkomandang ensiklopedi budaya Berkomandang ensiklopedi budaya